Data itu susah, tapi lebih susah lagi tanpa data. Dasar pertama itu berdasarkan fakta. Nah, fakta itu adalah data. Begitu petugasnya datang ke rumah, respondennya agak khawatir juga, kok COVID-COVID gini datang. Yang paling terbaru dari BPS, itu melakukan kali pertama survei penduduk dengan menggunakan sistem online. Walaupun pada perkembangannya, saya melihat juga selain yang online, tentu ada yang door-to-door juga ya, Mas. Ya, mungkin itu juga beberapa strategi yang dilakukan oleh teman-teman BPS. Ya, kaitan dalam hal ini mungkin pertama karena masalah pandemi, dan mungkin yang kedua bagaimana memang data itu tetap harus diperoleh ya, Mas. Mungkin Mas Jepri bisa lebih menjelaskan kembali sebetulnya bagaimana sih teman-teman BPS ini dalam melakukan survei penduduk ya, namanya survei itu lebih kepada populasi ya, keseluruhan yang harus di data, Mas. Dan mungkin ada Mas Jepri ini karena di BPS juga, ada pengalaman ataupun suka dukanya teman-teman di lapangan, atau katakan enum-enumnya dalam mengambil data di masa pandemi, Mas. Mungkin bisa sharing ke teman-teman juga, Mas. Silakan, Mas. Ya, yang baru saja berlangsung itu kan, sensus penduduk kan? Ya, betul. Sensus penduduk. Tadi diminta secara online itu, tapi ternyata ratenya rendah itu. Tetap rendah ya, Mas. Tetap rendah, waktu itu sudah diberi waktu cukup lama itu, sebulan, beberapa bulan, bukan sebulan beberapa. Diundur kalau kita selesai, Mas. Ya, waktu itu diundur. Tapi itu respon ratenya rendah gitu loh. Jadi memang masih dianggap belum begitu penting gitu loh, bagi masyarakat. Oke. Kita gitu loh. Kalau bagi kita yang mengerti, data itu susah, tapi lebih susah lagi tanpa data. Data itu memang sulit, tapi lebih sulit lagi tanpa data gitu loh. Jadi kita nggak bisa berbuat banyak kalau tidak memiliki data. Dasar pertama itu berdasarkan fakta. Nah, fakta itu adalah data. Seperti itu. Nah, tapi untuk kondisi kita, kayaknya seperti itu. Nah, kemudian di masa pandemi ini, kita coba juga tuh pendataan gitu loh. Nah, itu ada pendataan dibagi-bagi tuh di dalam sensus duduk. Ada yang bisa turun ke lapangan. Tentu ada zona merah gitu kan ya. Kemudian waktu itu ada zona merah, zona kuning, zona hijau. Nah, treatment-nya juga berbeda tuh. Kalau zona merah ya nggak bisa. Gitu loh. Seperti itu. Tapi kalau misalnya zona hijau, nah, bisa. Tapi juga tetap harus melalui prosedur protokol kesehatan gitu loh. Bahwa petugas yang ke lapangan harus mempunyai hasil rapid test yang tidak reaktif gitu, non-reaktif gitu. Ya, itu juga masalah tuh. Nah, di lapangan yang disini saya juga mengamati waktu itu, begitu petugasnya datang ke rumah, respondennya agak khawatir juga tuh gitu kan. Kok COVID-COVID gini datang gitu. Walaupun tadi petugas itu udah lulus rapid test misalnya kan. seperti itu. Tapi masih ada kekhawatiran gitu loh. Kekhawatiran atau ketakutan dari responden karena kondisi gitu loh. Kondisi pandemi ini. Tapi ada juga responden yang merespon cukup baik gitu loh. Dan oleh karena itu juga kita menjalin kerjasama dengan aparat setempat, satuan lingkungan setempat gitu ya. Yaitu dengan Pak RT gitu ya. Dengan Pak RW gitu. Sehingga akhirnya secara penyeluruh pendatang itu bisa berjalan dengan baik gitu loh. Tapi itu tadi protokol kesehatan tetap kita jaga. Tetap kita perhatikan. Jadi harus pakai jaket yang sudah diberikan gitu ya. Bahwa dia adalah petugas survei. Kemudian harus pakai masker, pakai face shield gitu kan. Dan dia sebelumnya sudah lulus dari rapid test gitu ya. Kalau soalnya pengalaman teman-teman tuh ada petugas ternyata reaktif gitu. Yaudah, nggak jadi dia jadi petugas. Nah itu dibiayai semua oleh institusi gitu loh. Jadi wah di masa pandemi ini cukup merepotkan gitu. Itu pengalaman yang baru. gitu. Gitu. selamat menikmati selamat menikmati